Intro Mari kita berandai-andai Kalau misalnya Mas Gibran bersedia untuk menjadi cawapresnya Prabowo Bisa diprediksi nggak? Bagaimana sikap PDIP ke depan? Kita jangan menggunakan hukum, merubah hukum ketika proses kontestasi itu sedang berjalan Ini menjadi pelajaran yang tidak baik, the general law dalam konvensi dunia itu diatur bahwa 6 bulan sebelum pemilu Tidak boleh aturan-aturan hukum itu berubah Supaya ruang kontestasi ini bisa beriaksudnya baik buat 2029 Tetapi perjuangan tidak akan pernah menggalangi seseorang mau menjadi apa Jangankan 35 tahun kita terbukti ada beberapa Mas Gibran Ketika menjadi wali kota kan juga masih sangat-sangat muda dan partai mempersiapkan Hanya saja kalau kita mengambil analogi dari kita belajar di perguruan tinggi Untuk menjadi mahasiswa S3, ini kan tidak otomatis dari S1 langsung bisa masuk ke S3 Harus ada tahapan-tahapannya Tingkat kedewasaannya, pemahaman terhadap metodologi penelitian Itu kan diperlukan Nah kalau untuk perguruan tinggi saja memerlukan tahapan-tahapan Apalagi untuk memimpin negara Indonesia dengan pertarungan geopolitik yang semakin kuat di kawasan Asia Di Laut Tiongkok Selatan Peninsula belum selesai antara Korea Utara Korea Selatan Memperlukan persoalan Taiwan Rusia Ukraina Tanggung jabter 270 juta rehat Indonesia Memerlukan sosok pemimpin yang memang punya pengalaman Kalau wakil presiden Gibran itu lebih banyak disebut karena dia adalah anaknya Pak Jokowi Kalau Gibran maju sebagai wakilnya Prabowo Maka itu bisa mengubah peta dengan sangat luar biasa Karena menurut saya Jawa Tengah bisa belah itu Pak Di Jawa Tengah ada variabel kekuatan partai yaitu PDI Perjuangan Tetapi ada juga variabel kekuatan Jokowi Nah dengan segala hormat saya mau katakan begini Sebetulnya pertarungan sekarang ini Nomor satu itu bukan pertarungan suaranya Ganjar, Prabowo, dan Anis Jadi pendefinisi utama peta suara dan opini pada hari ini Ini saya bicara dari kacamata survei ya Itu sebenarnya tetap Jokowi Pola suara yang sekarang ini Ganjar, Prabowo, dan Anis Itu adalah peta suara, peta opini masyarakat terhadap Jokowi Approval rating atau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi Dari beberapa lembaga survei yang saya kenal punya Ya sudah lama lah gitu ya Itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tinggi sekali 80% gitu Sehingga yang ke Anis itu memang kecil Kolam suaranya itu cuma yang 20% itu aja Pak Anis itu susah untuk lebih besar ketika tingkat kepuasan itu 80% Artinya yang tidak puas 20% Jadi kolam suaranya Pak Anis itu Ah memang sekitar 20% itu Sekitar 20% itu aja Kalau tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu cuma 50% Saya akul yakin frontrunner itu Anis Baswedan Karena dia punya kolam suara 50% gitu Nah itu sebabnya suaranya Mas Anis sampai hari ini kisarannya itu 15-20, 15-20 Yang 80% lagi sekarang diperebutkan Oleh dua orang ini Ya itu Ganjar dan Rabowo Makanya angkanya juga kurang lebih aja 35-34, 34-35 begitu Tahun 2014 seingat saya Pak Anis adalah jurubicaranya Pak Jokowi Dalam pemenangan tim pemenangan itu Betul ya Tapi kok kesannya sekarang setelah itu Kesannya kok jadi jauh Apa refleksi yang bisa diceritakan kepada publik Kok kesannya kayak seperti berseberangan Sebenarnya kalau dari sisi hubungan dan lain-lain itu baik-baik saja Prof Tidak ada masalah Tidak ada masalah Pak Jokowi Mantu juga Anda ada di situ Iya dong Sama juga saya Mantu juga Pak Jokowi datang Secara waktu memang Presiden waktunya terbatas urusannya banyak Iya Jadi yang relevan yang ketemu yang berbicara Ketika saya menjabat sebagai gubernur Maka intensitas pertemuan tinggi Kenapa? Ya karena gubernur dengan Presiden Dan apalagi di Jakarta Jadi ya sering ketemu sering interaksi Dan membicarakan urusan-urusan Jakarta Dan saya banyak dibantu oleh Bapak Presiden Untuk urusan-urusan transportasi di Jakarta Kenapa? Nah transportasi di Jakarta itu kan sebagian kemenangan pemerintah pusat Untungnya Presidennya bekas gubernur di Jakarta Jadi setiap kali saya cerita Oh iya saya ingat di masalah ini Saya ingat saja dibantuin Nah setelah selesai saya bertugas Saya warga negara biasa Pak Urusan Bapak Presiden kan macam-macam Ya Jadi tentu saja intensitas komunikasi menjadi turun Tapi bukan berarti ada masalah 2014 saya bantu Ya Dan saya membantu itu juga saya diundang Untuk diminta untuk membantu Diminta tiba-tiba ditelepon oleh Mas Andi ya Saya di telpon Kemudian Telepon diserahkan Pak Jokowi Lalu saya bicara Tapi perkenalan dengan Pak Jokowi kan sudah lama Prof Ya pada waktu jadi gubernur Dan sebelumnya lagi Ketika beliau masih wali kota Masih wali kota Presiden Di dalam menjalankan tugasnya Itu selalu Mempertimbangkan banyak sekali faktor Kenapa? Ya karena dia punya helikopter view yang lebih Luas daripada kita Jadi ketika Presiden Di tahun 2016 Memutuskan bahwa Tugas saya sebagai Mendikbud selesai Ya Saya Sampaikan terima kasih Sudah dikasih kesempatan untuk bertugas di Kementerian B3 Pernah Pak Anies tanya Kenapa ya Tidak sampai selesai Tidak Tidak pernah tanya Dan beliau juga tidak memberi penjelasan Tidak Dan Menurut saya juga saya tidak perlu tanya Tidak perlu tanya Itu haknya beliau Ya itu hak beliau Bukan sesuatu yang perlu saya negosiasikan Ya Dan kalau saya dalam posisi beliau Saya juga ingin Yang saya putuskan itu terima Karena ini keputusan Jadi itu bukan sebuah gini Kira-kira Pak Anies Kita pengen ngobrol Pak Anies Ini baiknya Pak Anies tugasnya dimana Nah baru kita ngobrol Itu gak ada Itu kan tidak Itu adalah menyampaikan keputusan Anda juga pernah mengatakan begini Bahwa Prabowo itu kalahnya tipis dengan Jokowi Oleh karena itulah Prabowo harus mencuri beberapa suara dari kelompoknya Jokowi Betul 25% kalau bahasa saya Bahasa anda 25% Seperti apa kira-kira polanya yang anda baca? Argumentasinya bagaimana? Prabowo ini punya satu kelompok Yang dari pemilu 2018 sampai 2019 Punya exit pol yang statik Dari kelompok yang sama Dengan exit pol elektoral yang sama Dan angkanya selalu sama Selalu statis Artinya Prabowo sangat confident dengan kelompok ini Bahwa mereka tidak akan pernah kemana-mana Tidak akan beringsut kemana-mana Yang dicari Prabowo hari ini adalah tambahan Tambahan Untuk menjadi additional dari kelompok yang sudah statis ini Kalau saya membacanya seperti itu Makanya mereka Ya sudah Ditumpuk dulu di bawah karpet Ketika bonus-bonus elektoral ini sudah dikunci nantinya Ini muncul semua ini Ya Itulah sebabnya anda melihat Ada upaya untuk menarik relawan-relawan Jokowi Masuk ke kubunya Pak Prabowo Exactly Kemudian anda melihat Budiman Sujat Miko juga pindah ke sana Betul Kemudian anda melihat juga foto atau upaya untuk mendapatkan Gibran Ya Sebagai wakil presiden Betul Saya melihat itu ada hubungannya seperti itu Ya Tidak ada gerakan Prabowo untuk menggerus tokoh-tokoh sentral Atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai influencer dari kelompoknya Anies Tidak ada upaya itu dari Prabowo Yang ada adalah mengambilnya dari pendukungnya Jokowi Saya sebagai awam sebetulnya berpikir bahwa Sebetulnya kan baik ya kalau kita punya calon presiden Atau wakil presiden yang muda Karena dulu Bung Karno itu pada usia berapa 26 tahun kalau tidak salah Ya 26 Sudah mendirikan partai politik Sudah kemudian sudah berpolitik ya Ketika kemudian juga menjadi presiden begitu ya Pasti sangat mudah beliau lakukan Dan saya senang sekali sebetulnya kalau ada orang-orang muda Dan apakah sebetulnya gagasan untuk melahirkan orang-orang muda tidak terpikirkan oleh para ahli hukum? Nah sebetulnya usia 40 itu kan usia untuk orang muda 40 muda Sekarang 60 saja masih dianggap yang old ya Apalagi sebelumnya di undang-undang pemilu tahun 2003 kalau saya diri Karena kita memasuk pemilu yang ilpres langsung kan 2004 Itu minimum 35 tahun Tahun 2008 diubah menjadi 40 Oh jadi sudah pernah ya? Sudah pernah Dan 35 dirubah ke 40 Artinya peluang untuk orang muda itu 35-40 itu selalu ada dan berlaku sampai sekarang Ya Jadi kalau selisih 5 tahun kemudian itu jadi soal itu Pasti hanya untuk kepentingan orang tertentu Jadi benturan kepentingannya semakin kompleks Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Selain dia ketua MK dia juga Hakim Konstitusi Dia berhadapan dengan perkara keponakannya sendiri Ah kompleks sekali Ya benturan kepentingannya sangat kompleks Dan sangat kasat mata Kasat mata Kasat mata Sekarang ini mulai muncul baliho dimana-mana Gibran berpasangan dengan Prabowo Itu semakin menguatkan proses terjadi usul perubahan undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi ini Publik mulai mereka-reka ini arahnya untuk meloloskan Gibran Jadi seharusnya pada waktu itu harus ada yang dikorbankan Misalnya oke Saya jadi Ipar Presiden Presiden bilang boleh tapi mundur dari Mahkamah Konstitusi Baik sebagai Hakim Konstitusi maupun Ketua Mahkamah Konstitusi Karena pasti mengalir perkara-perkara baik perkara undang-undang Uji undang-undang Perkara bugatan terhadap hasil pemilu, hasil pilkada Itu akan berujung ke sana Kepentingan terlalu banyak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi Belum lagi kalau misalnya besok-besok ini DPR menyatakan bahwa Presiden Jokowi terbukti melakukan pelanggaran hukum Pendapat DPR ini diuji di Mahkamah Konstitusi Apakah Ketua Mahkamah Konstitusi bisa netral dia harus mengadili Iparnya sendiri Selalu terakhir Cak Basis masa NU itu sangat besar sekali Bahkan Gini Wahid pernah mengatakan 60% penduduk Indonesia Atau 60% penduduk Islam Indonesia Mungkin lebih mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU Kalau saya pergi ke kampung tetangga saya Masjid saya tanya Kita ikut yang mana nih Masjid kami NU Pak Saya lihat walaupun dia tidak sarungan Walaupun dia tidak pernah dipesantren Begitu ya Tapi dia mengatakan NU Basis masa yang begitu besar ini tentu akan sangat menarik Untuk kepentingan-kepentingan politik Kemana arahnya Umat NU ke depan Atau dibiarkan saja Atau apa yang Cak Islah lihat ke depan Yang perlu dipikirkan oleh umat NU Dalam menghadapi situasi yang seperti ini Saya melihat NU ini Ancaman keterpecah belahan kalangan Nahdin Dari dulu itu memang kepentingan-kepentingan politik Dari dulu itu Bagaimana perpecahan antara Masyumi Dengan kelompok-kelompok Nahdin Yang kemudian membuat NU menjadi Mendirikan partai ketika itu Partai NU pada pemilu 71 Dan juga bagaimana NU mendirikan PKB pada zaman Gus Dur Ini kan pada akhirnya membuat Belahan-belahan Yang tadinya Gus Dur menganggap bahwa PKB ini harus menjadi pemersatu Dari orientasi politik kalangan Nahdin Tapi ternyata Memang akhirnya justru karena politik itulah Membuat perpecahan-perpecahan di tubuh NU Saya selalu mengatakan Ya mungkin saya terlalu bombastis lah Tapi saya mengatakan Kalau NU ini tumbang Pancasila juga akan tumbang Karena coba bayangkan Anggota Banser saja 7 juta Prof Oh Banser saja 7 juta Tentara kita itu hampir 1 juta Kalau NU ini punya niat jahat Pakai Banser saja suruh berontak ke negara ini Secara jumlah personil aja udah kuat Belum anggota NU Anggota NU yang secara organisatoris kurang lebih sekitar 80 juta Belum yang nahdin kultural yang tidak tercatat di mana-mana Tapi amaliah dan ubudiahnya sama seperti orang-orang NU pada umum Artinya NU memang secara politik sangat seksi Tapi jangan karena sangat seksi itu Kemudian orang-orang NU sendiri Membiarkan dirinya tercabik-cabik Tercabik-cabik dan kemudian salah memilih Salah memilih Kemudian memilih lawannya sendiri Memilih lawannya Yang bisa mematikan dirinya Nah itu dia Yang dari dulu mencacimaki NU Yang hari ini seolah-olah paling NU Tapi sebenarnya kalau ketika mereka berkuasa nantinya Justru membahayakan orang NU sendiri Saya sering berkeliling ke kantong-kantong NU di Jawa dan di luar Jawa Prof Saya mengatakan Pak kami ini semua sudah betul-betul punya orientasi politik Yang seolah-olah tidak bisa dipersatukan katanya Ini yang dikatakan oleh mereka Ketika saya datang ke pondok-pondok pesantren Kami memilih Anis Kami memilih Prabowo Dan di sini hampir tidak ada yang memilih Ganjar Ini di Madura ya Cerita di Madura Hampir ya sedikitlah Ganjar itu Kalau di kami Tapi ya kami akan memilih Ganjar Kalau cawapresnya Pak Mahfud Artinya Orang-orang NU itu betul-betul ada cawapres Yang merepresentasikan NU betul Betul-betul NU Jadi itu masih diharapkan oleh Masih diharapkan Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih